Kira Bendera Pusaka Ini menjadi sejarah akan dibawa dari Monas menuju Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur Persiapan juga sudah dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Yang sudah nantinya akan disambut oleh Pas Kibra DKI Jakarta Tadi jurnalis Kompas TV Kika Madona juga menyampaikan nantinya Bendera Pusaka dan juga teks proklamasi akan dibawa dengan pesawat TNI AU Dengan nomor ekor 7305 Rute Halim Balikpapan Dengan jam tempu 2 jam 15 menit Jam 10 akan diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Dan rencananya akan tiba di Bandara Sepingan Balikpapan sekitar jam 1 siang Waktu Indonesia Tengah Berbeda 1 jam dengan Jakarta Nantinya kita akan melihat bagaimana prosesi juga Bendera Pusaka akan sampai dan masuk ke base of Landasan di Halim Perdana Kusuma Jakarta Bahkan kita lihat bersama ada ondel-ondel berwarna merah putih Juga menyambut rombongan kira bendera pusaka di kawasan Halim Seluruh masyarakat Indonesia menggunakan pakaian merah putih Sudah semangat karena kurang lebih satu minggu lagi Masyarakat Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-79, 17 Agustus 2024 Menjadi upacara yang tiap tahunnya digelar oleh seluruh masyarakat Indonesia Perlombaan, berbagai macam perlombaan juga dilakukan oleh masyarakat Indonesia Untuk merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia Yang juga menjadi pengingat bagaimana para pemuda-pemudi Dan juga seluruh pahlawan-pahlawan kita Berjuang memberikan kemerdekaan untuk Republik Indonesia Kita juga masih menunggu bagaimana bendera pusaka Dan juga selainan teks proklamasi Akan dibawa masuk ke pesawat TNAU dengan nomor ekor 7305 Di Bandara Halim Beradang Kusuma, Jakarta Saya juga masih akan melanjutkan perbincangan saya Dengan Prof. Riset Brin Prof. Asfi Warman Adam di studio Prof, lagi-lagi ini banyak sekali masyarakat Yang bahkan rela bangun pagi Mengenakan kostum merah putih Membawa bendera untuk menyaksikan sejarah Kirab bendera pusaka yang dibawa dari Monas Menuju bukuatan Nusantara di Kalimantan Timur Antusiasme sangat terlihat di Halim Kalau kita lihat gambar Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini hanya sebagai tontonan masyarakat Atau mungkin ini juga bisa menjadi salah satu pengingat Bahwa ini gara-gara ada kirab ini Begitu besar jasa para pahlawan kita Untuk merdeka pada saat itu Saya melihat di sini suatu kontras yang sangat jelas Kalau kita lihat kilas balik dari kirab ini Kita lihat bahwa sekarang upacara ini begitu terbuka Begitu diikuti dengan antusias oleh seluruh masyarakat Tetapi di sisi yang lain Ketika misalnya bendera ini dibawa dari Jakarta ke Yogyakarta Pada tanggal 4 Januari tahun 1946 Bendera ini dibawa dengan sembunyi-sembunyi Jadi Bung Karno dan keluarga itu naik kereta api Naik kereta api itu bukan di stasiun Tetapi beliau kereta api itu berhenti di belakang rumah beliau Di pegangsaan timur 1956 Bung Karno naik dengan membawa bendera pusaka Dan kemudian lampu dimatikan Jadi kertapi itu dengan senyap Dengan apa namanya itu sembunyi-sembunyi Berangkat ke Jogja Demikian juga ketika bendera itu diselamatkan oleh Usen Mutahar Pada tahun 1948 Bendera itu juga terpaksa disembunyikan Bendera itu sengaja dibuka jahitannya gitu Jadi begitu tertutupnya untuk menyelamatkan bendera itu Demikian juga ketika kemudian bendera itu dikirim ke bangka Oleh apa namanya Usen Mutahar Dengan dititipkan kepada Sujono Juga demikian diam-diam gitu Nah kita tahu bahwa fase perjuangan itu sudah lewat Dan sekarang kita melihat dan mensyukuri Apa yang terjadi sekarang Bahwa bendera itu dikirap secara terbuka Dan mendapat sambutan yang sangat hangat Dari masyarakat Indonesia gitu Jadi suasana yang kontras terjadi di tahun 46 begitu Lalu juga ini di tahun 2024 Bahkan masyarakat begitu bisa menyaksikan secara langsung Di depan mata tanpa di layar kaca Begitu untuk perjalanan dari Monas menuju ke IKN Dengan melihat bagaimana Pasuman Pasgibra membawa Dengan bangga bendera pusaka dan juga salinan teks proklamasi Saat ini Saudara dan juga Profesor Bahwa bendera pusaka ini sudah masuk bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Yang selanjutnya akan disambut oleh tim dari Pasgibraka DKI Jakarta Tadi kita juga melihat bahwa pada saat kira bendera pusaka Di kawasan Bundan Hotel Indonesia Kepala Sekretariat Presiden Pak Herubudi juga terlihat menyapa warga Nanti kita juga akan melihat bagaimana sambutan Yang nantinya akan dilihat, dilangsungkan di bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Ini adalah rute sudah di kawasan Halim Perdana Kusuma Yang nantinya akan menuju ke base off di landasan Halim Perdana Kusuma Jakarta Pasukan Pasgibraka juga sudah bersiap di depan pesawat Dengan karpet merah untuk menyambut bendera pusaka Dan juga salian teks proklamasi yang akan dibawa terbang Dengan pesawat TNI AU dengan nomor ekor 7305 Dengan rute Halim Balikpapan Dengan waktu tempuh 2 jam 15 menit Jika jam 10 bendera ini akan diterbangkan Dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Balikpapan Di Bandara Sepinggan, Kalimantan Timur Rencananya akan tiba pada pukul 13.15 Waktu Indonesia Tengah Yang artinya Waktu Jakarta dengan Balikpapan beda 1 jam Berarti di Jakarta sekitar jam 12 siang Di Balikpapan sekitar jam 1 Waktu Indonesia Tengah Prof, kalau misalnya kita melihat Ini sejarah kapan lagi masyarakat Indonesia bisa melihat Bersama-sama membawa tim dari kira bendera pusaka Membawa bendera merah putih Dan juga salian teks proklamasi Tanpa adanya tekanan dari siapapun Tanpa adanya paksaan dari siapapun Nah ini tentunya menjadi hal bahwa Masyarakat secara tidak langsung juga bisa merasakan kemerdekaan Bisa merdeka bisa melihat Bagaimana kira bendera pusaka dari Monas ke IKN Apa sebenarnya bisa diambil makna dari kira bendera pusaka ini Kepada masyarakat yang bisa melihat secara langsung Ya ini rasa syukur ya Dari 79 tahun kemerdekaan kita Sudah begitu banyak yang diperoleh Dan upacara ini juga memperlihatkan itu Tapi itu tidak terlepas dari perjuangan kita Dalam waktu yang sangat panjang ini Dan ke depan tentu banyak hal yang menunggu Dan yang juga menjadi pertanyaan gitu Apakah untuk selamanya bendera pusaka ini Nanti akan ditempatkan di IKN Bagaimana kelanjutan dari ibu kota Nusantara IKN itu Itu juga ditunggu oleh masyarakat gitu Jadi jangan sampai bahwa IKN itu sudah ada Bendera pusaka itu kembali lagi Jakarta misalnya ke Monas Kalau IKN itu memang sudah eksis ya Si okianya bendera pusaka itu ditempatkan di ibu kota gitu Oke kita juga nantinya akan segera mengetahui Apakah kelanjutan dari kira bendera pusaka dari Monas ke IKN ini Dan nantinya akan dikibarkan 17 Agustus 2024 di ibu kota Nusantara Saat ini gambar yang Anda lihat adalah gambar suasana terkini Iring-iringan kira bendera pusaka dari Monas ke IKN Di kawasan Halim Perdana Kusuma Jakarta Mobil jeep sudah mengangkut Paski Braka Yang membawa bendera pusaka Merah Putih dan juga teks proklamasi Untuk selanjutnya akan diterbangkan dengan pesawat TNI AU dengan nomor ekor 7305 Dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Ini seperti itu sudah masuk ya Prof ya Nanti kita juga akan sama-sama Prof dan juga pemirsa Kompas TV Menyaksikan prosesi penerimaan kira bendera pusaka dari Monas ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Untuk selanjutnya diterbangkan menuju sepinggan balik papan Kalimantan Timur Dan dibawa ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur Nanti pada saat prosesi bendera pusaka dan juga teks proklamasi akan dibawa menuju pesawat TNI AU dengan nomor ekor 7305 Kami akan membuka suara di sana kira-kira seperti apa yang bisa kita sama-sama saksikan secara langsung Bagaimana tim Paski Braka membawa dan menyambut bendera pusaka dari Monas ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Terima kasih telah menuju 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 selamat menikmati 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 Jadi prosesi yang dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma ini berlangsung kurang lebih sekitar 10 menitan dan juga kemudian para peserta yang tadi pembawa bendera yang tadi turun dari kendaraan takpis yaitu kendaraan Maung ini lalu kemudian melanjutkan prosesinya yaitu dengan membawa bendera pusaka menuju ke dalam pesawat TNI Angkatan Udara yang ada di belakang saya ini dengan nomor ekor yaitu 7305. Nah, pesawat ini adalah pesawat utama yang juga kemudian sudah dipersiapkan sebelumnya oleh TNI Angkatan Udara untuk membawa para peserta kirap bendera pusaka dan juga naskah proklamasi menuju ke IKN melalui Bandara Balikpapan. Waktu tempuh seperti yang tadi saya sebutkan, Residen juga Saudara, perjalanan jalur udara ini akan membutuhkan waktu tempuh sekitar 2 jam 15 menit dan setelah kemudian para peserta ini juga kemudian para peserta kirap bendera pusaka dan juga naskah proklamasi tiba di Bandara Balikpapan, mereka langsung akan melanjutkan perjalanan menuju ke Istana IKN di mana untuk perjalanan menuju ke Istana IKN ini diperlukan karena nantinya bendera pusaka dan juga naskah proklamasi tersebut akan disimpan di dalam ruangan khusus yang dipersiapkan di Istana Ibu Kota Negara yang ada di IKN sana. Sementara itu Saudara, tadi untuk prosesi pemberangkatan ini pesawat khusus yang juga kemudian dipersiapkan untuk membawa para peserta kirap bendera pusaka dan juga naskah proklamasi ini dipimpin atau kemudian diterbangkan oleh Mayor Penerbang Kresna dan juga pesawat ini seperti yang Anda saksikan suara dari mesin sudah mulai terdengar yang artinya tidak lama lagi pesawat akan mengudara atau berangkat atau take off dari Bandara Halim Perdana Kusuma untuk kemudian menuju ke Balikpapan. Saudara, bagaimana perjalanan ini merupakan perjalanan sejarah dari Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 karena jika sebelumnya perayaan atau puncak dari Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di Jakarta maka tahun ini pelaksanaannya digelar di dua lokasi yang berbeda di IKN dan juga di Jakarta. Ada sejumlah daftar tamu undangan yang kami dapatkan informasinya akan turut serta menghadiri jalannya upacara di puncak Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti diantaranya adalah ada Presiden Jokowi lalu juga ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan sekaligus sebagai Presiden terpilih yang juga nantinya akan mengikuti jalannya puncak dari Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN. Sementara di Jakarta upacara juga akan digelar dan di Jakarta nanti upacara akan dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rako Bumi Raka yang mana pelaksanaan dari kedua upacara tersebut akan digelar secara bersamaan dan juga kemudian akan disiarkan di dalam Videotron. Seperti yang saya sampaikan tadi Reza dan juga Saudara, prosesi dari kirap bendera pusaka dan juga naskah proklamasi ini merupakan peristiwa yang bersejarah karena untuk pertama kalinya pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia digelar di Ibu Kota Nusantara atau di IKN. Dan untuk makna sendiri dari makna dari pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN yaitu merupakan sebagai simbol penghormatan terhadap sejarah dan juga perjuangan bangsa serta untuk menggambarkan tekat dan juga terus menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa. Saat ini yang sedang ada saksikan di layar kaca, Saudara, pesawat sudah siap untuk kemudian mengudara pesawat TNI Angkatan Udara dengan nomor ekor A7305 yang membawa serta para pembawa bendera pusaka dan juga naskah proklamasi dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke IKN. Lalu juga tadi kami mendapatkan informasi selain ada para paski berat 2023 yang juga kemudian terus serta berada di dalam pesawat yaitu Sesmil Pres lalu juga ada tim pengawalan istana yang juga kemudian terus serta berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke Balikpapan dan juga kemudian akan dilanjutkan ke IKN atau istana IKN untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang puncaknya akan digelar pada tanggal 17 Agustus mendatang. Suara mesin sudah siap, kurang lebih pada pukul 10 tepat pesawat akan berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke Balikpapan. Sedara IKN merupakan simbol identitas nasional, kota berkelanjutan dunia serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan harapannya melalui puncak dari hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang juga merupakan awal dari pintu masuk Ibu Kota Negara, Ibu Kota Nasional, Ibu Kota Nusantara berada di Balikpapan di Kalimantan Timur dan juga kemudian ditandai dengan pelaksanaan upacara hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 di Ibu Kota Nusantara atau di IKN. Pesawat sudah berpindah posisi yang menunjukkan bahwa pesawat ini akan bersiap untuk menuju ke landasan dimana dari proses perjalanan ini yaitu jalur udara membutuhkan waktu sekitar 2 jam 15 menit dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke Balikpapan yaitu Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Sepinggan Anda menyaksikan saudara ini adalah perjalanan perdana dari para pembawa bendera pusaka dan juga naskah proklamasi menuju ke Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan menggunakan jalur udara keberangkatan dari kira bendera pusaka dan juga naskah proklamasi ini menggunakan pesawat berjenis Boeing dengan nomor ekor A7305 yang merupakan pesawat khusus yang dipersiapkan untuk membawa para pembawa bandara pusaka dan juga naskah proklamasi pesawat akan segera meninggalkan Bandara Halim Perdana Kusuma untuk kemudian menuju ke Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan baik terima kasih Kika Madona Jurnalis Kompas TV pesawat berangkat sekitar pukul 9 lewat 47 waktu Indonesia bagian Barat kurang lebih 2 jam 15 menit pesawat yang membawa oke itu dia laporan langsung dari Jurnalis Kompas TV Kika Madona yang saat ini berada di Bandara Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta kita juga akan siap menyaksikan bersama sedara bagaimana bendera pusaka dan juga teks proklamasi akan diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Bandara Udara Sepinggan Balikpapang Kalimantan Timur untuk nantinya dibawa ke istana di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur tadi kita juga melihat bersama bahwa bendera pusaka dan juga teks proklamasi dibawa oleh Tim Paski Braka dan disambut oleh Tim Paski Braka DKI Jakarta sama-sama nantinya akan dibawa selanjutnya ke Ibu Kota Nusantara kita akan menunggu kalau tadi sesuai jadwal yang disampaikan oleh Jurnalis Kompas TV Kika Madona dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta kita akan diterbangkan jam 10 waktu Indonesia Barat namun saat ini pada pukul 9 lewat 49 waktu Indonesia Barat pesawat akan diterbangkan menuju Balikpapan Kalimantan Timur dengan nomor pesawat yakni A7305 untuk nomor ekor pesawat TNI AU yang nantinya dengan jarak tempuh 2 jam 15 menit terima kasih telah menonton!